Terima kasih. 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 dy, berarti yang kita kerjakan integral yang saling berdekatan, berarti integral 21 dx, integral yang saling berdekatan ini yang duluan dikerjakan. Bukan cara mengerjakannya ini sama yang dy, enggak ya, tapi dia yang saling berdekatan, ini yang duluan dikerjakan. Oke, integral 1 kosong itu tetap ya, batas atas 1, batas bawah 0, itu tetap di luar, yang duluan dikerjakan adalah integral yang berdekatan dengan D, baik itu dy maupun dx, kalau di depannya dx, maka ini dx, duluan dikerjakan. Nah, berarti kan di depannya ini dx, maka integral 2, batas atasnya, batas bawahnya 1, dx. Integral dx itu adalah x, 2 dan batas atasnya 2, ini batas bawahnya 1. Jadi kita gantilah nilai x-nya dengan angka 2, lalu kita kurang dengan nilai x-nya, kita ganti dengan angka 1, maka di sini 2 kurang 1, hasilnya 1. Ini dy, bukan dx, saya ketik ya. Oke, untuk contoh ini, untuk contoh satu, ada yang mau ditanyakan, Halo, dengar suara? Saya kira ini ada jawaban, kalian enggak aktif gitu, suara saya yang enggak dengar. Ada yang mau ditanyakan sampai sini, soal nomor 1? Oke, ya, saya lanjut lagi. Di sini, 1 per 0, ya, eh sorry, batas atas 1, batas bawah 0, ini kan 1, 2 dikurang 1 adalah 1. Ini bukan dx, tapi dy, ini, jadi, 1, ya, ini batas atas, batas bawahnya 0, 1 dikali dengan dy, hasilnya adalah dy. Jika kita dy, integralkan hasilnya adalah y. Nah, y itu, batas atasnya kan 1. Jadi, karena batas atasnya 1, kita gantilah nilai y-nya dengan 1, 1 dikurang dengan angka 0. Ya, 1 kurang 0, hasilnya adalah 1. Nah, untuk soal nomor 2, di sini ada integral, batas atas 4, batas bawah 2, dan ini batas atasnya 2, lalu ini 1, x ditambah dengan y pangkat 2, ya, x pangkat 2 ditambah y pangkat 2, dx, dy. Ingat, yang duluan dikerjakan integral yang saling berdekatan, berarti ini, ya, dx, ya, ini integral yang saling berdekatan, maka dx-nya dulu dikerjakan integralnya. Nah, ini kita tandain dengan tutup kurung, maka ini duluan kita kerjakan yang di dalam kurung, karena di sini dx, berarti, ya, setiap variable x yang kita integralkan. Lalu, integral dari x pangkat 2 adalah 1 per 3, x pangkat 3 ditambah integral dari y. Oke, nah, di sini kan tidak ada variable x, maka kalau kita integralkan tinggal nambah variable x-nya, jadi y pangkat 2 dikali dengan x, setelah kita integralkan. Nah, batas atasnya itu 2, batas bawahnya 1. Lalu, kita ganti variable x dengan angka 2, jadi 1 per 3, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 itu berapa? Nah, 8, di sini salah ketik, ya, ini berarti 8, ya, ini 8, bukan 7. Lalu, ditambah dengan y pangkat 2, x-nya kita ganti 2. Hasilnya adalah 2, ya, oh, sorry, berarti ini ada pengurangan nanti. Oke, 8, ya, ini 8 per 3, ya, nanti dikurang dengan 1 per 3, hasilnya 7 per 3. Ya, lalu di sini kan 2, x pangkat 2, ya, dikurang dengan y pangkat 2. Paham? Halo? Halo? Pilih suaranya. Ayo, saya nggak dengar suara kalian, saya kirain saya ngomong sendiri. Dengar? Dengar? Oh, oke. Oke, nampak ya powerpoint-nya. Nampak, Bu. Nah, saya lanjut. Nah, di sini, 3y pangkat 2. Ya, jadi kan 2, ya, 2y pangkat 2 dikurang dengan y pangkat 2, ya, seharusnya adalah y pangkat 2, ini 3-nya habis, nggak ada, ini 3. Nah, karena 2 dikurang 1, hasilnya 1. Nah, 1 dikali dengan y, berarti y pangkat 2, ini 3-nya nggak ada, ya. Oke, saya lanjut. Sesuai dengan persamaan di atas, kita integralkan. Integralkan, jadi 7 per 3y, ya, karena di sini nggak ada variable y, jika kita integralkan dengan memakai dy.